Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Sumatera Selatan memiliki aneka hasil bumi berupa rempah-rempah yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan Kekayaan rempah Sumatera Selatan dipamerkan dalam Festival Rempah dan Pesta KW 2023 yang diikuti 17 kabupaten kota sesumatera selatan Festival Rempah untuk keempat kalinya digelar tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung sejak tanggal 25 hingga 27 Agustus ini menyajikan aneka hasil rempah-rempah yang ada di tiap daerah kabupaten kota sesumatera selatan Jika festival sebelumnya hanya menampilkan olahan rempah-rempah namun festival rempah tahun ini menyeguhkan olahan buah kopi dari berbagai daerah di Sumatera Selatan seperti Kabupaten Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Higa, Empat Lawang Kalau kami lebih fokus sekarang ini ke festivalnya dengan tujuan bahwa kabupaten kota itu mempunyai rempah apa saja misalkan satu kabupaten itu mempunyai rempah palang nah kemudian kalau itu buat apa nanti kita pasarkan kemana seperti di daerah ini, daerah ini, daerah ini, kota juga ada jahit merah festival ini digelar agar masyarakat luas dapat menggali kekayaan rempah-rempah yang sejak zaman dahulu dikenal memiliki manfaat mulai dari bumbu masakan, minuman tradisional, pengobatan hingga untuk bahan kosmetik festival rempah dan pesta KW 2023 dibuka langsung ke Benur Sumatera Selatan Hermanderu Hermanderu berharap festival rempah-rempah ini berlangsung setiap tahun dengan lokasi penyelenggaraannya berbeda setiap tahunnya sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui kunjungan pariwisata satu, kita merangsang semangat petani petani rempah untuk terus lebih bersemangat tetap rempah kita ini kalau kita tidak bencon produksi yang kita cekatkan bisa-bisa orang semuanya membeli dari tempat lain tapi tadi sudah banyak kan jangankan rempah dari bawang berlutih pun sudah bisa ditanam tempat kita bawang merah cekat dia tidak berharap lagi jadi salah satu yang mesti diperlukan semangat kalau kita anggap ini satu, dua, tiga, empat kita sukses jadi nanti kalau bisa berikutnya misalnya di Bukau Bukur Aja atau di Pahawang atau di Prabu Muli kita buat kunjungan bisit ke kota-kota yang dikundingi makin banyak ketika banyak orang berkunjung Bukut Ajaran itu 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 Festival Rempah-rempah dan Pesta KW 2023 yang digelar di Palembang Threat Center ini akan berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 Agustus 2023 Degan adanya, festival rempah ini diharapkan produk-produk UMKM yang bahan bakunya dari olahan rempah-rempah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dari Palembang, Sumatera Selatan GNPR Papi, Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari Download Metro TV X10 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!